Intro Prediksi Liverpool vs Real Madrid Jadwal pertandingan Liga Champion 2020-21 antara Liverpool vs Real Madrid dapat ditonton melalui siaran langsung SCTV dan live streaming di video. Real Madrid dalam kondisi unggul agregat sementara dengan skor 3-1 atas Liverpool. Golos Blanco selek pertama dibubuhkan oleh Vinicius Junior dua kali dan Marco Asensio satu kali. Sementara itu, sebelum gol kedua Vinicius, The Reds mampu memperkecil ketertinggalan melalui santaikan Mohamed Salah. Secara matematis, Los Blanco hanya butuh hasil imbang dalam melawatan ke Anfield untuk bisa melangkah ke semifinal Liga Champion musim ini. Akan tetapi, Liverpool bukan lawan yang bisa diremehkan. Cawara Liga Champion 2018-2019 tersebut bakal mati-matian bermain di kandang sendiri. Minimal, The Reds harus menang 2-0 dalam laga nanti jika ingin memastikan langkah selanjutnya diajang paling bergesi se-Eropa tersebut. Tim asuan Jordan Klopp telah menabung 1 gol tanjang di laga leg pertama. Kami tidak pantas mendapatkan lebih banyak di lag pertama. Tetapi, 1 gol di bawah kedua itu benar-benar baik-baik saja dan itu memberi kami setidaknya sebuah penyelamat. Untuk Jordan Klopp dilansir dari laman UEFA. Real Madrid punya bekal tersendiri jelang laga nanti. Usai laga leg pertama pekan lalu, tim asuan Zinedine Zidane. Resmi menjadi yang jagoan El Clasico musim ini setelah mampu membungkam Barcelona di pertemuan kedua La Liga. Sayangnya, kemenangan Sabtu malam tersebut membawa tumbal. Legas Vasquez mengalami cedera ligamen posterior di lutut kirinya karena tabrakan dengan Sergio Basquez. Vasquez diprediksi tidak akan memperkuat El Real lagi hingga akhir musim. Namun, ia menakis semua dengan optimis. Ia tidak mau terlena dan masih ingin berjuang agar bisa mengantar timnya sampai final Liga Champion. Saya harus membantu tim dari luar untuk sementara waktu. Travasquez dikutip dari marka. Mulai sekarang, saya akan memberikan segalanya untuk kembali secepat mungkin dan membantu tim di peregangan terakhir. Sambungnya. Jika menilik catatan pertandingan Real Madrid mencatatkan lebih baik atas terat. Karim Benzema dan kolega punya rekor apik kalah bertandang ke markas lawan. Dari 20 laga away, mereka baru tumbang 3 kali, imbang 5 kali dan telah menang 12 kali. Sementara itu, Liverpool sedikit melemah dalam laga kandang. Sebanyak 8 kekalahan dan 2 hasil imbang telah ditelan terets dari 22 laga di Anfield. Liverpool sampai MU, ucapkan selamat bulan Ramadhan. Klub-klub Liga Inggris mengucapkan selamat bulan Ramadhan. Dari Liverpool sampai Manchester United. Mendoakan yang terbaik buat para muslim di seluruh dunia. Klub-klub di Liga Inggris ambil bagian. Lewat media sosial seperti Instagram, mereka berlomba-lomba mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadhan. Diketahui ada juga beberapa pesepak bola muslim di Liga Inggris. Mereka diantaranya seperti Sadio Mane, Serdan Sakiri dan Mohamed Salah dari Liverpool. Paul Pogba dari Manchester United. Anggolo Kante dan Kurt Zouma dari Chelsea. Mohamed Elneny dari Arsenal. Riyad Maharas dan Ilka Gundogan dari Manchester City. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadhan bagi para fans sepak bola muslim di dunia. Kompetisi-kompetisi sepak bola di Eropa pun sedang berseru-seru memasuki putaran terakhir Liga. Belum lagi Liga Champion juga menjelang semifinal. Di level nasional masih ada ajang Piala Menpora 2021. Sepak bola menemani kita di bulan Ramadhan ini. Tapi jangan lupa dahulukan ibadah ya. Tiago Dukung Fabinho Terus Bermain Sebagai Back Tengah di Liverpool Tiago Alcantara mendukung rekan setimnya Fabinho untuk terus bermain sebagai back tengah Liverpool. Pasalnya pemain asal Brazil itu punya insting bertahan yang bagus. Posisi natural Fabinho adalah gelandang bertahan. Namun Fabinho musim ini lebih sering bermain sebagai back tengah ketimbang menjadi gelada. Fabinho dimainkan sebagai back tengah untuk menggantikan Virgil van Cijk, Joel Matik, dan Jogamesi yang cedera. Namun dalam beberapa pertandingan terakhir, mantan pemain AS Monaco itu sudah kembali bermain sebagai gelanda. Dengan aluri pertahannya, Tiago merasa sangat yakin kalau Fabinho terus bermain sebagai back tengah ketika warisan pertahanan Liverpool terganggu. Menurut saya, Anda bisa mengandalkannya sebagai pemain bertahan karena aspek bertahan adalah kelebihannya, kata Tiago kepada ESPN Brazil. Meskipun berposisi ahli sebagai gelandang bertahan, tapi Fabinho cukup fasi menjalankan peran tersebut mengingat dia pernah bermain sebagai pemain belakang semasa di klubnya terdahulu. Dia sudah pernah mencobanya setelah terbiasa menjadi gelandang bertahan. Lanjut Tiago. Ketika kehilangan pemain lini tengah, Anda memiliki kelemahan di lini tengah sekarang. Fabinho mampu memberikan konsistensi. Tiago berpendapat Fabinho dianugerai kemampuan untuk bermain di berbagai posisi. Pasalnya, Fabinho mampu bermain baik di beberapa posisi yang berbeda. Dan kebebasan untuk bisa bermain di posisi lebih banyak, saya pikir kami semua mampu bermain dalam perang tersebut. Tapi Fabinho melakukan itu dengan cara terbaik. Bukasnya. Philips sempat ingin pindah ke AS sebelum bertahan di Liverpool. Nah, Philips memiliki satu kaki keluar di Liverpool pada musim panas 2020, kata Andy Klonergan. Dengan back tengah itu, sedang mempertimbangkan untuk pindah ke Amerika sebelum mendapatkan terobosan besar di Anfield. Pada usia 24 tahun dan dengan pemain internasional yang terbukti di depannya dalam urutan kekuasaan, kebebasan sedang dipertimbangkan oleh seorang pria yang mengharapkan waktu bermain akan segera tersedia untuk juara bertahan di Liga Primer. Nat Philips sebelumnya menghabiskan waktu pinjaman di Jerman bersama Stuttgart dan bersiap untuk keluar lagi sebelum serangkaian cedera yang tidak tepat waktu menguntungkannya dan peran reguler di bawah Jordan Klopp ditemukan. Motenkeeper Terence, Lonergan, yang juga pernah bekerja dengan Philips di Bolton, mengatakan kepada Liverpool Echo, sudah terdokumentasi dengan baik bahwa dia hampir pergi dengan status pinjaman di musim panas. Empat Besar Harga Mati Untuk Liverpool Kemenang Liverpool atas Aston Villa kali ini juga diamati oleh analis Premier League, Kerry Neville. Baginya saat ini Liverpool harus melakukan segalanya untuk menembus empat besar. Ini hasil masif untuk Liverpool, mereka benar-benar tidak boleh kalah. Sangat penting bagi Liverpool untuk menembus empat besar. Bukan Neville, kepada Sky Sport. Kemenangan atas Aston Villa kemarin juga membuka peluang Liverpool untuk menembus empat besar. Sekarang mereka hanya berjarak tiga hingga empat poin dari target. Mereka meraih gelar juara musim lalu dan mereka tampil luar biasa dalam tiga tahun terakhir. Sekarang mereka punya kesempatan menembus empat besar. Lanjut Neville. Anda memang tidak bisa memastikan bahwa empat besar lebih penting dari Liga Champion. Namun situasi mereka saat ini, kesulitan mereka beberapa bulan terakhir. empat besar itu bakal jadi hasil bagus di akhir musim nanti. Terima kasih telah menonton!